Kita masuk ke jenis ketiga dari sekuritas dilutif, yaitu adalah share waran atau waran. Apa itu waran? Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengakuisisi saham pada harga tertentu selama periode tertentu. Umumnya waran ini membolehkan atau memberikan hak kepada pemegangnya itu untuk mengakuisisi saham pada harga yang lebih murah daripada harga pasar. Nah, apa tujuan perusahaan menerbitkan waran? Setidaknya ada tiga dijelaskan dalam buku GESO. Pertama, membuat sekuritas lebih menarik. Nah, bagi para investor, waran ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memiliki sahamnya perusahaan. Nah, sehingga hal ini akan membuat investor menilai sekuritas atau biasanya bonus payable yang diterbitkan dengan waran itu lebih tinggi daripada kalau misalnya si perusahaan hanya menerbitkan bonus payable tanpa opsi waran. Kemudian, kedua, pemilik saham lama punya hak preemptif untuk membeli saham. Nah, biasanya hak preemptif atau hak untuk mempertahankan proporsi kepemilikan maksudnya gini. Misalnya, satu perusahaan awalnya punya seribu saham beredar. Kemudian, Pak Andi itu mempunyai proporsi kepemilikan saham sebanyak 10%. Ketika perusahaan ingin menerbitkan 200 saham tambahan, maka Pak Andi ini memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu sebelum dijual ke pasaran berapa? 10% dari 200. Maka, si Pak Andi memiliki hak untuk membeli on Indonesia sebanyak 20 sebelum ditawarkan ke pasaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan proporsi kepemilikan saham, sehingga struktur modal dari perusahaan itu tidak berubah. Kemudian, kita lihat poin ketiga, waran itu dapat diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada pegawai. Nah, untuk waran yang diberikan sebagai bentuk kompensasi, itu disebut sebagai opsi. Jadi, kalau ingat ya, kalau sebagai bentuk kompensasi kepada pegawai, itu disebut sebagai opsi. Jadi, kalau ditanya, ada berapa jenis sekuritas dilutif? Ada tiga. Pertama, convertible bonds. Kedua, convertible preferent shares. Dan yang ketiga adalah waran. Kemudian, di mana opsi taruhnya? Opsi adalah waran yang diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada pegawai. Ke slide selanjutnya. Apabila waran saham diterbitkan dengan sekuritas lain, itu umumnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham pada harga yang tetap. Nah, umur waran umumnya itu adalah lima tahun. Namun, bisa saja sepuluh tahun dalam keadaan tertentu. Perusahaan itu juga menggunakan with and without method untuk menilai waran. Kita kasih contoh di sini. Misalnya, pada satu waktu, Siemens itu menerbitkan bonds dengan waran berumur lima tahun. Di asumsikan pada waran lima tahun itu memungkinkan si pemegang opsi untuk membeli satu ordinary shares dengan part value lima euro pada dua puluh lima euro. Kemudian pada saat itu, saham biasa dari Siemens itu dijual dengan nilai 30 euro. Waran ini memungkinkan Siemens untuk menilai bondsnya dengan face value 10 juta euro pada par dengan tingkat yield atau tingkat bunga pasar 83 per 4 persen atau 8,75 persen. Nah, pada contoh ini, Siemens itu berhasil menjual bondsnya dengan waran itu sebanyak 10 juta 200 ribu. Jadi, cash proceed dari transak ini adalah 10 juta 200 ribu euro. Nah, untuk menghitung 10 juta, untuk menghitung proceeds dari penjualan ini, Siemens menggunakan with and without method. Maksudnya, si Siemens itu mencari berapa yang menjadi komponen liabilitas, berapa yang menjadi komponen ekuitas. Nah, dengan pendekatan ini, Siemens menentukan bahwa present value dari future cash flow terkait dengan bonds adalah 9.707.852 euro. Bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya bisa kita buat terpisah. Nah, di sini cash pada bonds payable 9.705.852. Kemudian, kita mencatat cash pada waran 492.148. Kalau yang tadi, cash pada bonds payable sesuai dengan fair value dari liabilitas komponen. Kalau yang ini adalah selisih ya, selisih antara cash proceed atau fair value dari bonds dengan waran, 10.200.000 euro, kita kurangkan dengan 9.700.852 atau present value dari liabilitas komponen. Dapatkan angka 492.148 euro. Jurnalnya juga bisa digabung, teman-teman. Jadi, cash 10.200.000, kemudian share pemimu waran sesuai dengan selisih, kemudian bonds payable kita catat sesuai dengan fair value dari liabilitas komponen. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, waran ini adalah hak untuk menurbitkan saham pada nilai di bawah nilai pasar. Nah, misalnya ya, di sini dia katakan si perusahaan itu diasumsikan melakukan exercise atau eksekusi dari 10.000 warans. Apa ini artinya eksekusi? Berarti kan warans diubah menjadi ordinary shares. Maka, Siemens membuat jurnal sebagai berikut. Cash di debit, 10.000 dikalikan dengan 25 euro. Karena kalau kita lihat ketentuannya, gitu kan. Nah, di sini. Dia bilang, warans provide the option to buy one ordinary share at 25 euro. Maka, yang tadi 10.000 kita kalikan dengan 25 euro. Nah, ini. Dapatlah 250.000. Kemudian, share premium share warans. Itu merupakan saldo dari transaksi sebelumnya. Kita lihat lagi. Di sini, share premium share warans 492.148 euro. Kemudian, share capital ordinary kita kredit sesuai dengan jumlah waran yang dikonversi. Di sini kan 10.000 warans, kemudian one waran per one ordinary share. Kalau misalnya, di sini diganti one waran per two ordinary shares. Maka, berapa yang dikalikan? 20.000 dikalikan dengan 5 euro. Kalau di sini sih 10.000 ya, karena one waran per one ordinary share. Terus dikalikan dengan nilai parinya 5 euro. Maka, dapatlah sisi kredit 50.000. Kemudian, share premium ordinary kita kredit sesuai dengan selisih antara debit dan kredit. Misal, jika sampai dengan jatuh tempo waran belum dieksekusi, maka bagaimana pelakuannya? Kita akan mendebit share premium share warans pada share premium share warans expired. Oke. Oke.